Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi sama Mbak Baedowi atau Kang Baedowi. Pasing lagi, yang tah tujuannya apa membuat YouTube tidak punya tujuan, kecuali belajar takoruban ilallah, kita bebijak di negara, di sebuah bangsa, maka kita menghargai sebuah bangsa, yaitu NKRI. Kita perjuangkan dan kita bela, setidak-tidaknya kita memberikan kritik-kritik yang pasti. Sebelum Jokowi dilantik, saya sudah meneritisi bangsa ini. Dari awal Jokowi menjabat menjadi seorang Presiden. Saya menyuruh jajaran pemerintah khususnya Bapak Jokowi sebagai komandan tertinggi bangsa ini agar menarik aset-aset, mengembalikan akset-akset negara pada negara karena MOU-MOU yang tidak jelas. Kita bisa melihat semuanya, mulai dari pinggir-pinggir pulau dan lain sebagainya, bahkan mulai zamannya Soekarno hingga Soeharto yang tidak memiliki catatan jelas tentang tanah negara awalnya. Sekarang sudah mulai dibuka, kemudian ditarik kembali pada suatu negara. Contoh kecil enggak usah terlalu tinggi, mulut-mulut kita berbicara sampai ke negara. Contoh kecil tanah desa, dulu memiliki keluasan yang sangat luas untuk kepentingan membantu masyarakat, atau yang dikatakan tanah bengkok atau tanah pangon dan tanah apapun. Itu semua sudah hilang dijual. Kenapa tanah negara itu dulu pembungkuannya tidak jelas? Coba kita berpikir, kita itu mau apa? Kalau kita menggulingkan Orde Baru yaitu Soeharto, itu karena jelas, sangat jelas sekali. Karena Soeharto setiap ada pembangunan, proyek, atau apa, itu tidak ada pembukuan. Soekarno juga tidak ada pembukuan. Kemudian setelah digulingkan Soeharto, mulai tertata bangsa ini, mulai dibukukan, dan aset-aset mulai ditarik pada negara. Sekarang Bapak Jokowi memiliki beban berat untuk mengembalikan aset, makanya saya ngomong kembalikan aset negara. MOU-MOU yang tidak jelas, sekarang mulai dikembalikan. Dan yang jelas, yang saya tanyakan, oposisi itu selalu menggiring opini untuk kepentingan kelompoknya karena apa kekayaannya akan tertarik dan terancam. makanya dia menghalalkan segera cara. Terus mahasiswa demo itu arah tujuannya apa, membenahi dari sisi mana. Makanya saya dulu ngomong waktu Agustus, Agustus tahun 2019, harusnya membuat lekel untuk perwilayah membantu pengetrapan aturan perwilayah. Ini enggak ada. Justru mengikuti gerakan-gerakan yang sifatnya klasik, yang sebetulnya bisa diurus dan diatur lewat parlemen. Ada parlemen dalam birokrasi itu untuk membenahi RUU. Sekarang mahasiswa seperti sudah tidak punya pandangan seperti ditunggangi, seperti dikuasai, seperti pesanan. Terus ala tujuannya itu apa, buruh dan lain sebagainya, elemen-elemen oposisi, ini sangat berbahaya sekali. Makanya kenapa saya harus wongdesong, yang harus berbicara. Rocky Gerung ngapain? Ngomong apa? Terus kami ngapain? Kelompok kami itu ngapain? Makanya kami itu hanya orang-orang yang cari makan. Kelompok kami, kelompok LSM apa, itu gerakannya arahnya kemana? Hingga saat ini saya melihat, saya berkecimpung dari berbagai gerakan, itu enggak ada yang jelas saya lihat, hanya mencari kebutuhannya masing-masing, tapi tidak benar-benar membenahi. Negara ini negara surga, waset di negara ini sangat banyak, dan kucuran dana itu sangat banyak. Karena bocor, saya ngomong, bocor dari intansi tingkat bawah hingga tingkat atas. Sebetulnya mana rakyat Indonesia? Mana jiwa kesatria bangsa ini? Hanya ikut-ikutan. Polri tolong membenahi jajarannya tingkat bawah hingga tingkat atas. Polri juga bocor. Polri juga bocor. Miras masih merata di mana-mana, narkoba, pasjudian, dan lain sebagainya. Mohon maaf ini, semuanya ini jajaran. DPR harus membenahi, masyarakat jangan dibebani. Gara-gara Corona, masyarakat terbebani. Dampak lockdown dan download. Semua dibuat down dan lock dikunci. Semua. Terus pemerintah itu mau apa? Satu. Terus sebetulnya, mahasiswa itu ngapain? Demo ngapain? Negara ini makin jauh dari moral. Rakyat Indonesia makin jauh dari moral. Yang hanya menjual nama rakyat. Mahasiswa seperti sudah tidak bisa diandalkan sama sekali. Mahasiswa sekarang dengan tahun 85-90 itu jauh sekali. Dulu mahasiswa ditindas karena sakit. Membuat pemikiran-pemikiran bahkan selalu ditangkap, dibatasi, hingga banyak mahasiswa lari keluar. Perang Saudara tahun 67 awalnya ditandatangani peripot, perubatan peripot. Itu hingga saat ini tidak jelas. Sudah, saya sudah ngomong Indonesia itu tinggal 60%. 40% sudah keasing. Saya sudah ngomong, apabila Indonesia bahkan Istana Medeka dan lain sebagainya, tanah-tanah pemerintah itu belum jelas. Lu mau ngomong apa sebetulnya? Lu demo-demo apa? Lu gerakan-gerakan apa? Rokigerung ngapain Rokigerung? ILC itu ngapain ILC? ILC itu gerakan apa? Tidak jelas itu. ILC itu tidak jelas. Ngapain? Elemen mahasiswa ngapain? Kamu jangan keterlaluan di muka bumi ini. Kamu punya otak apa enggak? Kamu melihat dengan mata apa enggak? Kamu melihat sejarah apa enggak? Kamu itu dididik dari berbagai jurusan agar membantu membenahi negara ini. Tapi Anda makin mengajak-ngajak. Entah arahnya Anda kemana. Tolong orang-orang yang berani dan yang tahu sejarah berbicara benar. Jangan kayak Bapak Ritwan hanya membuka sejarah ngambang, cak nun, semua saja dari berbagai lapisan. Jangan membuat opini yang tidak jelas. Jangan membuat opini yang tidak jelas. Kamu itu kelihatannya orang-orang hebat. Anda kelihatannya orang-orang yang hebat. Tentang tata negara, tentang budaya, tentang ekonomi, tentang hukum. Mana? Mana, Bro? Tentang agama, tentang apa saja? Mana? Kamu ibaratnya hanya seperti kambing congek. Kamu itu orang-orang yang seperti kambing congek. Kamu orang tidak bisa baik buat apa-apa. Hanya menjual nama rakyat. Alasan membela. Tersinggung sedikit emosi. Ngapain? Buka mata Anda. Buka telinga Anda. Gunakan otak Anda. Setiap satu desa di Indonesia, itu lebih dari 1 triliun, hartanya hilang. Belum tanah-tanah keputian atau tanah-tanah tanpa pajak. Di mana-mana itu ada. Di Semarang, di Jakarta, di Cirebon, di Indramayu, bahkan seluruh Indonesia. Itu banyak. Kemudian ditempati begitu saja. Untuk kepentingan daerah dan lain sebagainya. Tidak jelas pengelolaannya. Anda menyoroti apa? Undang-undang, menyoroti undang-undang ada jalurnya, Bro. Jangan ngawur. Jangan asal demo. Ya DPR harusnya memberikan peluang. Jangan saya enaknya sendiri juga. Indonesia, Indonesia yang aku cintai, tolong diselamatkan, dijaga. Makin ada masalah, makin banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ini, itu, alasan membela ini, kelompok ini, kelompok ini. Saya yang sudah dipercaya, hampir jaringan saya seluruh Indonesia, saya tidak membuat kelompok. Karena bagi saya itu enggak penting. Saya itu bloko suto apa adanya. Enggak muluk-muluk lah. Anda mengaco, demo, dan lain sebagainya, oposisi, itu kan ketakutan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, setahun yang dulu, setahun setengah, mulai Agustus, tanggal berapa itu. Mereka itu ketakutan. Kekayaannya itu ditarik negara. Sepertinya mahasiswa makin terkena virus. Menjadi sarana pesanan. Saya enggak benci sama mahasiswa. Tapi tolong dong lebih dewasa. Masa orang kampung, bro? Satu. Dua. Lagi, dan lucu lagi sekarang negara ini. Suginur dipercaya. Julgifli dipercaya. Apaan itu orang-orang Songo? Indonesia isunya itu isu lucu. Isunya mengusir dukun santet. Menantang dukun santet. Apaan? Apa pentingnya, bro? Lu enggak bisa apa-apa, lu enggak bisa. Memegang santet. Membohong. Alasan pengalian isu COVID. Vaksin sudah disediakan. Buat apa vaksin COVID? Buat apa? Saya dari awal yang menentang COVID. Karena Corona itu adalah penetralisir. Dan saya yang awalnya ngomong masalah nakuna. Itu hanya kepentingan-kepentingan. Itu rata-rata orang-orang oposisi itu. Berusaha menghalang-halangi pekerjaan Jokowi. Untuk mengembalikan aset-aset negara. Anda isunya hanya hutang negara ini, itu. Ngaco. Makin ngaco. LC enggak fungsi. MUI enggak fungsi. Ngapain? Membahas hukum. Membahas undang-undang. Membahas sejarah. Membahas apa? Lu cari makan, lu. Tolong jajaran pemerintahan dibenahi. Negara ini masih dibawah kekuasaan calo. Tidak bisa. MUI terlalu banyak juga tidak bisa. Karena apa? Calo-calo itu sangat ngeri. Pakar ekonomi masih kalah dengan oknum ekonomi. Pengondisian, partai, Pilbub ini pun dikuasai dengan sistem calo-calo politik. Iya. Pilihan bupati se-Indonesia dikuasai oleh calo-calo politik. Makin lama orang elit bergelombol di politik dan kemudian mengacak-ngacak negara ini. Mahasiswa hanya sebagai senjata-senjata, motor-motor, penggerak-penggerak, pembuatan opini, sistem pengalian. Anda sadar enggak? Anda dari kelompok mana dan kelompok mana. Kepentingan Anda apa? Pembu akademik Anda tidak jelas. Tidak ada yang jelas. Saya pesan kepada Polri, dari jajaran tingkat bawah sampai tingkat atas, tolong dibenahi. Jangan terlalu menyolok di masyarakat. Itu miras dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang... ... ... ...